Kecilakan terjadi lantaran pengemudi yang keluar dari pintu tol dengan kecepatan tinggi menabrak separator bus. Mobil kemudian terseret sejauh 20 meter hingga akhirnya terbalik. Sang pengemudi mengalami luka ringan, namun mobil yang dikendarainya mengalami kerusakan cukup parah. Mobil yang terbalik langsung dievakuasi untuk menghindari kemacetan. Karena saya ragu-ragu antara masuk ke jalur ras ini sama ke jalur baswe, ragu-ragu. Nah karena kebetulan di sini kan ada kendaraan 2-3 unit. Akhirnya saya berpintas masuk ke jalur baswe tanpa sadar itu udah nyalakan separator. Di Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belasan kendaraan yang didominasi oleh ojek online diangkut paksa petugas. Sebelumnya petugas memberi peringatan larangan parkir di bahu jalan. Namun dengan dali menunggu penumpang, pengemudi ojek kerap parkir di depan pusat perbelanjaan. Selanjutnya pelanggar parkir liar langsung dibawa ke kantor dinas perhubungan untuk dikenakan sanksi membayar uang denda. Eko Budi, Galiputra, Jakarta.